Pertugas Satuan Polisi Pambang Praja Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah membongkar paksa sejumlah lapak semipermanen milik pedagang Kak Dima di kawasan jalan Kabupaten Sukoharjo, Klaten, Jawa Tengah. Selain tak berizin, sejumlah lapak di bahu jalan tersebut mengganggu lalu lintas jalan. Sebuah alat berat pun dikerahkan dalam proses eksekusi bangunan liar tersebut. Sejumlah petugas terlihat bekerja keras memindahkan barang-barang yang masih dimanfaatkan oleh pedagang, baik dengan alat berat maupun peralatan sekedarnya. Sejumlah pedagang yang menyaksikan pembongkaran hanya bisa pasrah. Meski ada yang mencoba protes, namun petugas sudah tak mengindahkan aduan pedagang. Namun demikian, pedagang berharap pemerintah memberikan lahan baru agar tetap bisa berjualan seperti sediap ala. Ini kemungkinan salah informasi, ini waktu itu pengen busan. Belum tahu, dia enggak tahu. Tahunnya pokoknya ini, kas kelurahan, disediakan kelurahan untuk mengelola untuk cari makan di sini. Rakyat-rakyat kecil itu maaf. Kelurahan itu berapa? Enggak, enggak ada pengeluaran. Enggak ada pengeluaran. Enggak, itu tuh. Enggak ada penguntang. Itu, apa itu? Dari kelurahan menyediakan untuk usaha. Sebelum dilakukan pembongkaran, petugas telah beberapa kali melayangkan sulat peringatan kepada pedagang. Hingga batas waktu yang ditentukan, pedagang tidak membongkar lapaknya, sehingga petugas turun tangan untuk membongkar paksa. Peranglesan ini sudah kita lakukan berulang kali. Kemudian setelah diada tindak lanjut dari seseorang ataupun kelompok, kami melayangkan surat teguran secara tertulis. Tiga kali secara sesuai SOP. Kemudian pada kemarin, ini batas terakhir untuk merupakan pembongkaran. Sehingga kami sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan berikut yang kita lakukan, perangkat pembongkaran kita. Menurut Heru Indarjo, di Sukoharjo sejauh ini sudah puluhan bangunan semipermanen yang dibongkar paksa. Tindakan tegas dari Pemkap Sukoharjo terpaksa dilakukan, guna memberikan efek cerah kepada pedagang yang nekat mendirikan bangunan di area terlarang. Selain itu, juga untuk penataan kawasan perdagangan di bumi Sukoharjo makmur, agar lebih rapi, aman, dan nyaman. Dari Solo, Jawa Tengah, Harun Al-Rasid, Jendana TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.